Ya, pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun untuk mengobati kebosanan dan juga menjaga kesehatan, biasanya olahraga ya. Di awal-awal memang tren olahraga bersepeda, tapi kali ini ada yang berbeda nih. Kali ini salah satunya. Nah, itu dia. Sekarang ada yang olahraga memanah lagi tren. Nah, ini karena sudah jadi tren, alhasil industri rumahan panahan ini menjadi luar biasa ya. Menjadi apa ya? Menjadi keuntungan tersendiri. Berikut informasinya. Bermula dari coba-coba dan memanfaatkan barang bekas di sekitar rumahnya. Wahyudin, warga desa kerandengan Kecematan Bayan Perluarjojo Tengah, kini justru menueh sukses dari industri rumahan panahan yang dirintisnya sejak 7 tahun terakhir. Proses pembuatannya memang terbilang cukup rumit. Mulai dari membuat busur dari bahan kayu mohoni dan pipa PFC, hingga membuat anak panah berbahan bambu petung. Harga yang ditawarkan untuk satu set panahan terbilang murah. Mulai dari 100 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Tergantung model dan tambahan perlengkapan yang dibintang. Kami itu relatif terjangkau. Sekitar mulai dari ada yang 100 ribu juga ada untuk anak-anak TK. Kemudian yang keatasnya lagi untuk anak SD sekitar 175. Untuk yang SMP-SMA 200, kemudian yang dewasa ada 250 ribu sampai 300. Tergantung nanti kelengkapannya juga. Masyarakat mulai menggeluti hobi memanah untuk mengobati kebosanan selama pandemi COVID-19. Hal ini membuat industri rumahan panahan kebanjiran pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyaknya pesanan yang datang membuat Wahyudin turut memperdayakan warga sekitar rumahnya untuk membantu. Jadi tahun ini saja investasi kita di sini itu lebih dari 1 miliar. Insya Allah nanti mulai tahun ini industri panahan ini akan kita kelola pemasarannya melalui BUMDES. Jadi semua produk itu akan dipasarkan satu pintu melalui BUMDES. Alhamdulillah meskipun pandemi produk panahan ini justru mengalami peningkatan. Olahraga panahan kini telah menjadi olahraga favorit di kalangan masyarakat. Selain bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, juga mampu melatih konsentrasi dan keseimbangan tak membidik target. Heri Zugiato, Purworejo, Jawa Tengah